Nah jadi ini dia teman-teman paket dari kantor pos Nah ini adalah pengirimnya bisa kalian lihat teman-teman ya Dari Samsat Pandenglang ya Nah ini dia ya Nah ini isinya STNK ya Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Dera Hidayat Nah jadi di video kali ini saya akan mereview aplikasi Samsat Nasional Yang bernama Signal Signal adalah aplikasi Samsat Digital Nasional Yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan pengesahan STNK tahunan Terutama pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB Nah buat kalian mungkin yang belum tahu Jadi Signal ini adalah aplikasi resmi yang berada di bawah naungan dan asistensi pembinaan dari Samsat Tingkat Nasional Yakni Polri, Kementerian Dalam Negeri RI, dan PT Jasar Harja Dengan adanya aplikasi Signal ini ketika kalian mau membayar pajak tahunan Kalian tidak perlu ngantri lagi ke Samsat ya Jadi disini cukup melakukan pendaftaran atau pembayaran secara online Nah jadi disini juga baru saja saya mendapat kiriman dari Samsat ya Saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui online Dan ini sudah dikirim oleh POS Indonesia Untuk caranya sangat simpel teman-teman ya Kita tidak perlu capek-capek, ngantri, dan yang lain sebagainya Nah jadi aplikasi Signal ini bisa kalian download di Playstore Nah untuk aplikasinya yang ini ya teman-teman Signal Samsat Digital Nasional Silahkan kalian download saja Setelah kalian download silahkan kalian langsung buka saja Nah teman-teman disini tampilannya seperti ini ya Lakukan pendaftaran akun dulu ya Setelah melakukan pendaftaran akun maka akan tampilannya seperti ini ya Nah sebelumnya disini saya akan mereview untuk menu-menunya Nah jadi di menu beranda ini ada layanan digital teman-teman ya Disini ada EPKB, kemudian E-Pengesahan STNK, dan EKD ya Nah jadi teman-teman untuk menu beranda ini Ketika kalian sudah meng-input untuk nomor kendaraan kalian Disini maka akan tampil juga ya Dan kalian juga bisa menambahkan ya Jika kalian ingin menambahkan Klik aja tambahkan kendaraan bermotor Nah disini ada layanan informasi, ada cara bayar, ada peraturan Kemudian info samsat, dan disini pertanyaan teman-teman ya Nah kemudian disini ada menu transaksi Nah disini menu transaksi ini adalah riwayat transaksi ketika kita melakukan pengesahan PKB atau pembayaran ya Jadi disini ada riwayat yang sedang diproses Ini saya melakukan pembayaran pajak secara online ya Disini statusnya sedang proses ya Kalau misalkan kita sudah konfirmasi diterima Maka disini akan muncul di transaksi teman-teman ya Dan ini sudah datang teman-teman ya untuk fisik PKB-nya Jadi disini tinggal saya terima konfirmasi aja ya teman-teman Nah ini bisa kita klik untuk keterangannya ya Nah seperti ini teman-teman ya untuk lebih jelasnya Dan disini untuk metode pengiriman saya memilih untuk kode POS ya Jadi simple ya Nah kemudian disini ada menu selanjutnya ada pendaptaran STNK ya Nah ini dia teman-teman ya Jika kalian pengguna baru ingin mendaptarkan STNK untuk melakukan pembayaran pajak Sebelumnya ini harus di input dulu di menu beranda teman-teman ya Disini tinggal kalian tambahkan kendaraan Nah untuk pendaptaran kalian masuk ke menu pendaptaran Dan silahkan kalian pilih nomor kendaraannya ya Dan setelah itu lanjutkan ya Sampai dengan disini untuk tahap ketiga adalah konfirmasi data ya teman-teman Nah kemudian disini ada pengaduan Kemudian juga disini terakhir ada profil ya Nah ini dia teman-teman ya Jadi tampilannya seperti ini ya Jadi ketika kalian ingin melakukan pembayaran pajak secara online Disini kalian masuk ke menu pendaptaran STNK ya Kemudian disini tinggal kalian klik untuk nomor kendaraannya Kemudian tinggal lanjutkan ya Nah setelah seperti ini Karena disini sudah melakukan pembayaran Tidak berhasil didaptarkan NRKB anda sudah terdaptar Mohon agar menyelesaikan transaksi terlebih dahulu ya Nah ini dia teman-teman ya Saya sudah mendapatkan untuk bukti pembayarannya ya teman-teman Nanti kita akan buka aja Nah baik langsung aja disini kita akan membuka teman-teman ya paket dari samsatnya Nah jadi disini simpelnya ketika kalian melakukan pendaptaran secara online Kalian bisa melakukan atau meminta pengiriman STNK kalian teman-teman ya Bisa dikirim melalui post ya Kalian tinggal tunggu aja di tempat kalian ya Maka nanti akan diantar Nah baik langsung aja kita akan buka Nah jadi dia teman-teman paket dari kantor post Nah ini adalah pengirimnya bisa kalian lihat teman-teman ya Dari samsat pandeglang ya Nah ini dia ya Nah ini isinya STNK ya Kita buka aja ini adalah surat pengesahan Disini dokumen kilat khusus signal ya Kita akan buka aja Amplopnya seperti ini ya bentuknya Nah ini adalah STNK nya teman-teman ya Oke Nah disini sebelumnya kita lihat dulu nih dari amplopnya sendiri Kayak disini ada logo post Indonesia Jasara Harja kemudian kepolisian Sama apa nih ya kurang kelihatan Kemudian disini ada logo aplikasi samsat signal ya digital nasional ya Oke disini ada kode pengiriman mungkin ya Oke kemudian di belakangnya kita cek Nah di belakangnya sendiri disini Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Untuk anda yang telah berkontribusi melaksanakan kewajiban membayar pajak kenderaan bermotor Sebagai peran serta dalam membangun daerah Signal samsat digital nasional Didukung oleh Bomba Pasifik Indonesia ya Nah disini juga ada alamat apa ini webnya ya Nah disini juga ada gambar aplikasi samsat digitalnya ya Nah disini kalau kalian butuh informasi yang lebih Kalian bisa cek aja teman-teman ya Untuk alamat resminya Kita akan buka aja Oh ya ini untuk STNK yang saya ya Yang pertama Disini yaitu 0305 2022 ya Untuk masa berlakunya Nah disini udah dikirim nih Udah diganti Oke kita buka aja Nah ini dia teman-teman ya Oke jadi disini 0305 2023 ya 2023 Oke disini teman-teman ya Nanti ini tinggal kita masukkan aja kesini ya Dan ini sudah resmi ya Tinggal kita ganti aja Nah jadi seperti ini ya Oke teman-teman dengan adanya Aplikasi signal ini Kita bisa terbantu ya Kita tidak perlu ngantri-ngantri Dan untuk pembayaran pajaknya Ini lebih simpel Lebih mudah ya Tidak sulit Tinggal kalian download aplikasinya Dan daftarkan STNK kalian Tinggal selesai pendaptaran Kemudian minta pengiriman ya Silahkan boleh kalian coba aja Atau mungkin kalian mau melakukan Pembayaran langsung ke kantor Kalian juga boleh ya Tapi lebih simpel Melakukan pembayaran Seperti ini ya Pembayaran online ya Oke teman-teman Itu aja untuk video kali ini Semoga dapat menambah informasi Oke jika ada yang ditanyakan Boleh kalian tanyakan aja Di kolom komentar Nah sampai jumpa di video selanjutnya